Saffa Marwah Selain penganiayaan, Saffa kerap kali juga mendapat ancaman. Namun, ia tidak pernah berani untuk melapor ke pihak berwajib. Hingga akhirnya jengah dan berani melaporkan ke pihak berwajib usai mukanya babak belur terutama di bagian pelipis mata yang harus dijahit. Ia membuat laporan resmi atas kasus dugaan penganiayaan ke Polsek Metro Menteng, Jakarta Pusat pada 12 September 2023. Namun, laporan tersebut baru diterima oleh pihak berwajib pada 29 September 2023. Kini, Saffa hanya ingin keadilan dan berharap mantan kekasih segera diproses hukum. Saya cuma pengin keadilan yang seadil-adilnya, pengin segera diproses aja, karena saya terpukul dan kena mental sekal. Saya masih takut, masih trauma, pungkasnya. Terima kasih telah menonton!